Hai Aries, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan readingan untuk kamu yang bersodiak. Aries, keberuntungan apa yang akan datang kepada kamu tahun 2023? Kali ini kita akan menggunakan kartu EREC Oracle untuk membaca situasi kamu tahun 2023. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati ya Aries. Oke Aries, melalui tebaran kartu ini, mungkin selama ini kamu bertanya-tanya kapan waktu yang tepat untuk kamu mendapatkan sebuah keajaiban datang dalam hidup kamu atau kamu mungkin memiliki cita-cita yang kamu perjuangkan atau kamu memiliki keinginan untuk membeli sesuatu atau mendapatkan jodoh atau seseorang misalnya. Nah, melalui kartu EREC Oracle ini, pada tahun 2020 hingga 2022, disini dicertakan bahwa tahun ini adalah bukan yang waktu yang tepat buat kamu. Kamu belum siap atau kamu belum cukup pantas untuk mendapatkan sekeajaiban yang kamu inginkan datang di hidup kamu. Yang harus kamu lakukan saat ini adalah memaafkan diri kamu sendiri atau memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kamu, memaafkan hal-hal yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Kamu harus self-healing atau memperbaiki inner child kamu, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, atau hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Kamu harus memaafkan diri kamu sendiri sebelum keajaiban itu datang kepada kamu. Nah, untuk mendapatkan keberuntungan itu, kamu harus memaafkan diri kamu dan kamu harus melihat tanda-tanda yang dikirimkan semesta terhadap kamu. Misalnya, pertama, dipermudah jalanmu untuk mendapatkan sesuatu, maka tekunilah jalanmu itu, tekunilah apa yang sudah ada di depan kamu, jangan tengok sana-sini, apa yang ada di hadapan kamu itu yang harus kamu jalani, karena itu merupakan sebuah tanda untuk menuju keajaiban yang kamu harapkan selama ini. Nah, kapan keajaiban itu terjadi? Keajaiban itu terjadi bisa saja terjadi di satu tahun dari sekarang, misalnya ini November. Bisa saja keajaiban ini terjadi pada akhir tahun 2023. Pada saat itu, kamu sudah merasa siap untuk menerima apa yang diberikan kepadamu, dan kamu sudah merasa siap menerima apapun keadaan kamu, menerima semua masa lalu kamu, dan menerima sebuah masa depan yang masih misteri. Kamu tidak ingin memaksakan masa depan itu terlalu terburu-buru datang terhadap kamu. Justru karena itulah kamu belum mendapatkan keajaiban itu, karena kamu di semesta menilai kamu belum pantas atau belum layak untuk menerima kamu. Di sini kamu diharapkan, sekali lagi, kamu diharapkan untuk safe healing atau memaafkan diri kamu sendiri. Pesannya, tunggu saja, karena tidak lama lagi hal itu terjadi. Jika kamu fokus pada perbaikan kualitas diri kamu, perbaikan memperbaiki hal-hal yang ada di dalam diri kamu, dan memperbaiki kesehatan kamu. Intinya kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, tidak fokus membandingkan diri kamu dengan orang lain, maka keajaiban itu akan segera datang menghampiri kamu. Bisa saja kurang dari setahun, tapi paling lama dalam waktu setahun dari sekarang ini. Nah, hal yang harus kamu lakukan selain memperbaiki diri kamu adalah mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Di sini kamu harus bertanya dan meminta petunjuk di setiap doa-doa kamu untuk dimudahkan jalan kamu untuk diberikan yang memang yang terbaik buat kamu. Karena melalui petunjuk-petunjuk inilah kamu bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang datang kepada kamu. Nah, kapan itu datang? Sekali lagi, pada saat kamu sudah benar-benar merasa siap untuk menerima semua apa yang ditujukan kepada kamu, dan pada saat kamu sudah menerima kekurangan kamu, kekurangan diri kamu, dan ketika kamu sudah berdiling dengan diri kamu sendiri, kamu sudah berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan kamu fokus pada diri kamu sendiri. Kapan itu terjadi? Adalah pada saat proses satu tahun dari sekarang. Oke, Aries. Itulah pembacaan kartu oracle untuk kamu tahun 2023. Kebaikan yang akan datang kepada kamu tahun 2023. Bisa resonate, bisa tidak. Silahkan cek Samun and Rising untuk kecocokan energi kamu. Jika resonate, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, Aries. Terima kasih. Selamat menikmati.